Intro Di balik rencana manis bulan madu pasangan komedian Enti Sutisna alias Sule baru saja resmi menjadi suami DJ Natalie Holzer ada kisah yang juga tak kalah menarik yakni hubungan putri kedua Sule, putri Delina dengan artis TikTok Jeffrey Reksa putri diam-diam juga tengah mempersiapkan pernikahannya dengan sang kekasih yang dikenalnya lewat aplikasi TikTok kabar itu sempat heboh setelah sempat disinggung sang kakak Rizky Febian di momen pernikahan sang ayah tapi saat kami temui kemarin putri justru masih ingin menjajaki dulu cintanya dengan Jeffrey ya kalau ikut nyusul mah doain aja nanti gak tau jalannya gimana yang penting sekarang udah saling tau sama keluarga masing-masing putri udah tau keluarga Jeffrey, Jeffrey juga udah tau keluarganya putri gimana aduh kalau rencana mah enggak sih cuman apa ya dijalanin aja lah jika bocoran dari sang kakak hanya sebatas canda bisa jadi putri juga masih menunggu waktu yang tepat apalagi hubungannya saat ini masih terhalang perbedaan bisa jadi putri juga meniru cara sang ayah dengan menunggu sang kekasih tergugah lalu memilih hijrah seperti yang dilakukan Natalie sebelum resmi menikah dengan Sule enggak sih, enggak kayak gitu sih cuma emang udah pengen serius aja buat apa cari yang lain sama putri gitu enggak, enggak enggak ada pikiran gitu ikut aja ngalir aja lah iya doain aja iya, like father, like son secara kebetulan memang putri harus dihadapkan oleh situasi perbedaan dengan Jeffrey serupa dengan kisah awal sang ayah namun apakah Jeffrey sang kekasih tak akan semudah memilih hijrah layaknya Natalie apalagi butuh waktu dan pergulatan untuk sampai ke titik itu tak ayal putri Delina pun tak mau ngoyo segera menikah karena masih ada banyak ritangan cinta yang harus dilewati ke depannya sebelum tahu Om Sule sama atau mau nikah emang udah pengen serius sama putri juga gitu sekarang sih ya jalanin pelan-pelan udah mulai bikin tabungan bareng terus ya itu kenalin ke orang tua masing-masing nanti kalau bisa ya oh orang tuanya Jeffrey ketemu orang tuanya putri juga gitu pernah sih makan bareng makan bareng dibilangin kalau emang tujuannya gak serius mending gak usah pacaran tapi kalau serius yaudah sok gitu yang lebih tahu putri aja bagaimana iya bener itu dari yang ngobrol iya kalau ayah itu karena ayah orangnya tegas jadi kayak karena putri anak perempuan satu-satunya juga kalau emang serius yaudah serius gitu kalau emang gak mendingan gak usah tinggalin aja putrinya gitu putri serius yaudah serius